Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama aku Viter Yanto Selaku CEO Alang Institute Pada kesempatan kali ini Saya dan kawan-kawan ingin meng-overview Apa saja yang ada di Alang Institute Untuk itu, check this out Perkenalkan, nama saya Tubagus Warihal Tata Saya disini sebagai Wakil Ketua Umum Untuk Alang Institute Jadi tugas saya disini adalah Untuk membantu Ketua Umum Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dan juga berkoordinasi selalu dengan para Anggota serta divisi-divisi Untuk memajukan cita-cita dari Alang Institute Halo, saya Nisa Hayati Selaku Chief Operating Officer Sekaligus Sekretaris Umum di Alang Institute CEO di Asakuk berperan sebagai pimpinan Yang bertanggung jawab pada kebijakan operasional Serta manajer administrasi organisasi Berbeda halnya dengan CEO yang fokus Untuk tampil di hadapan publik Maka CEO fokus untuk mengurus internal organisasi Melengkapi peran CEO dalam perusahaan teknis Menggantikan CEO dalam berbagai peran tertentu Mengensekusi kebijakan pimpinan Membuat kebijakan untuk efektivitas kerja Memastikan organisasi berjalan sesuai regulasi Memastikan organisasi menjalankan strategi dengan tepat Kemudian menghimpun data kesekretariatan secara umum Dan melaporkannya kepada CEO Peran tadi bergantung kepada skala organisasi Serta kebijakan dari CEO Hai semuanya Perkenalkan nama aku Desinur Fitria Aku mahasiswa bimbingan dan konseling Untirta Jabatan aku di Alang Institute ini Yaitu sebagai SIP Financial Officer Dimana aku adalah ketua di bidang keuangan Aku bertanggung jawab dalam segala hal di bidang keuangan Dari mulai pengawasan aliran dana kas Pencatatan, pendataan dana kas Penerimaan, pemasukan, dan juga pengeluaran dana kas Halo sahabat alam Kenalkan, saya Ari Pomerama Sebagai manager dari Departemen Human and Organisational Resource Development Isikan HND Ya, bagi kamu yang sudah musuh di bekerja Atau kepanikan dalam suatu organisasi Pasti sudah tidak hasil mengingatkan HND Departemen HND Yang mengurusi Semua daya manusia Dalam ikut internal order Dan ikut semua organisasi Salah satu prokernya adalah Pemuka pendaftaran seperti ini Dan juga Pemantauan prokernya dari setiap Departemen Agar alam institusi ini berjalan Sebagai mana mestinya So, jangan ragu untuk daftaran Di Departemen Human and Organisational Resource Development Terima kasih Halo, saya Ajang Agusina Rahayu Selaku manager dari Divisi Learning and Curriculum Dan bertugas memanagerial program kerja Di antaranya dibagi menjadi dua bidang Bidang keilmuan dan bidang keahlian Di bidang keilmuan ada konseling sebaya Ratu UTWK, pelatihan tuval, mentoring dan persiapan beasiswa Dan kelas motivasi Selanjutnya di bidang keahlian Ada pelatihan desain Pelatihan public speaking Pelatihan leadership Pelatihan kepenulisan Pelatihan kewirausahaan Pelatihan influencer Pelatihan siap kerja Dan yang terakhir ada pelatihan jurnalistik Kemudian pembagian materinya Ada penyusunan kurikulum Merumus kantor Menghubungi pemateri Notulensi Perencanaan perangkat pembelajaran Kelas mingguan Kelas bulanan Seminar, lomba dan pengabdian masyarakat Halo guys Inggriskan saya Rama Saya di Alang Institut selaku manager media and design management Tugas saya Di bagian ini Memanajerial program kerja divisi Di antaranya Pengelolaan aku media sosial Design promotion After report acara dan branding Kelas design internal Apleasi prestasi anggota Informan lomba dan locker Serta operator operasional organisasi Nah Tadi merupakan perangkat-perangkat yang ada di Alang Institut Untuk itu Aku tunggu kontribusi teman-teman Aku tunggu Peranan teman-teman Di Alang Institut So Join with us Jangan lupa Isi link-nya Dan Menjadi bagian dari keluarga Alang Institut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih T 학생 Alang Institut